Koleksi Biologika Museum terdiri dari koleksi yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia. Koleksi yang sering dijumpai di museum antara lain koleksi awetan tumbuhan, awetan binatang, serta koleksi kerangka, termasuk kerangka manusia. Koleksi jenis ini penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan karena dapat digunakan sebagai objek penelitian biologi. Koleksi biologi dapat menjadi sumber data taksonomi, anatomi, dan evolusi, dan dapat digunakan untuk merekonstruksi lingkungan masa lampau. Koleksi jenis ini perlu dirawat secara khusus karena sangat rengetan terhadap kerusakan. Koleksi ini tersusun oleh material organik. Proses pengawetan tanaman dan hewan yang tidak tepat dapat mempercepat kerusakan koleksi. Faktor kelembapan, cahaya, serta kerusakan karena hama adalah faktor utama yang mengancam koleksi. Hama yang menyerang koleksi biologi, antara lain hama serangga dan tikus. Koleksi biologi yang rentan terhadap kerusakan biasanya koleksi jenis awetan, tidak berlaku untuk koleksi fosil. Koleksi ini unik karena dapat dikategorikan dalam koleksi geologi dan juga koleksi biologi. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang terawetkan dan material organiknya berubah menjadi mineral anorganik. Jadi, koleksi ini cenderung lebih awet dan tidak dibutuhkan penanganan khusus. Koleksi biologi yang dimiliki oleh Museum Soekarda diantaranya yaitu fosil gigi dan tulang pinggul gajah yang ditemukan di sekitar wilayah Purbalinga. Koleksi ini dapat menjadi sumber data kondisi lingkungan wilayah Purbalinga pada masa lalu dan penting bagi rekonstruksi lingkungan alam dan geografi persebaran binatang purba di Pulau Jawa secara lebih. Koleksi museum ini cenderung dalam keadaan yang stabil sehingga cara pamer dan cara penyimpanannya tidak perlu penanganan yang khusus.